Kenapa? Dari 22 Juni kenapa nggak bisa masuk? Terus ini yang jadi masalah itu adalah rumah tangga saya. Saya tahu, mis, kalau mis itu masalah rumah tangga, karena yang tahu rumah tangga di Hong Kong adalah masalah kerjaan sama majikan itu. Saya tahu, mis, masalah rumah tangga adalah pribadi dan privasi pengelesaianan jarak antara suami dan istri saat tahu itu. Saya, rumah tangga ini, suami saya yang kedua, mis, berserah. Anak saya itu dengan suami yang pertama. Terus, saat saya kerja di sini, itu saya 2018 itu baru pulang, baru nikah sampai sekarang. 2023 itu saya tinggal di sini. Saya semenjak COVID itu kan mengajukan cuti, masih belum bisa. Terus ini saya janji sama suami saya itu, mas kan dulu cuma cuti dua minggu saja. Terus, akhirnya saya balik sini, saya tinggal, gitu. Terus, dia kerja di Malaysia sana. Terus, akhirnya, karena saya cuti COVID itu nggak bisa, majikan saya, yaudah, orang tidak mau tontonan, gitu, belum buka, gitu. Terus, akhirnya buka itu ditawani, apakah mau ditulang? Terus, saya bilang ke suami, ternyata suami saya pulang dari Malaysia itu, ya COVID itu pulang, terus akhirnya dia kan nggak bawa uang sama sekali. Nggak punya model, nggak punya apa. Terus, saya bilang, yaudah, saya itu nggak ada uang, ini uang tiket sama uang ibu saya, saya kasihkan dia untuk modal di rumah, bekerja. Ya, oke, saya kasihkan, akhirnya saya kan nggak bisa pulang. Terus, mis, ini, tiap bulan itu uang saya itu saya kirimkan ke rumah. Terus, atas mama, tapi suami dulu bersetujuan waktu nikah, 2016 itu, uang siapa yang pegang, gitu. Terus, yang pegang, rakan saya, rekeningnya. Ya, yang jadi masalah itu, mis, sekarang itu hubungan saya dengan suami itu, sekarang nggak baik-baik saja. Karena, ya, ini, mis, sampai ini saya sudah, memang saya yang salah, saya mohon maaf sekali, mis, saya salah sekarang. Karena, karena saya, bahwa saya meninggal itu, saya janji pulang, saya janji pulang, saya ingat mama kontra, gitu. Tapi, sekarang langsung, saya kan dalam rumah. Setiap bulan, saya kumpul, Alhamdulillah, buat di sawah, buat di tanah, buat pulang di dalam rumah, sampai selesai, tinggal, tinggal buat memperkaiki aja, gitu. Terus, ini, kebetulan, bahwa saya meninggal, semua, semua majikan itu, saya, majikan saya, Alhamdulillah, baik-baik saja, bilang, ini, kamu gimana, ini, banyak sudah meninggal, bonus, bonus, semua, totalan, saya di sini, kan, 8 tahun dapat bonus. Terus, ini, bonus, dikat, uang libur, semua saya, saya berikan. Alhamdulillah, semua itu sudah diberikan. Terus, habis gitu, saya, saya nambah lagi, itu salah saya. Terus, akhirnya, suami marah-marah, karena janjinya selama saya pulang, gitu loh, habis banyak yang tinggal itu. Ternyata, saya, saya masih butuh, butuh, ya, memang uang itu dicari, gak ada, habisnya, saya tahu itu, misi, ini masalah pribadi saya. Mungkin, saya cuma minta pendapatnya nanti, gitu. Terus, akhirnya, suami saya marah-marah. Terus, akhirnya, dia sudah, ya, saat telpon itu, dia bilang, saya bohongi lah, gak pulang. Terus, ya, maksudnya, pikirannya seperti itu, mana keluarga kamu, gitu. Sebenarnya, keluarga saya itu sudah mulai terserah, kamu mau lanjutkan dengan suamimu, mau gak, suami saya orangnya keras, misi. Orangnya itu berdata, keras. Kalau dibilang, keras hubungan sama keluarga saya, anak saya juga gak baik-baik saja, gitu. Dia baik ke saya kalau uangnya aja. Setiap tanggal, setiap tanggal gajian itu, dia mesti telpon saya baik-baik. Tapi setelah saya kirim rumah, itu, ya, sudah. Di telpon itu, pada satu bulan sekali itu pun, dia mau, saya angkat. Loh, kenapa saya tiap telpon, kok gak diangkat? Saya tahu, kamu telpon, tapi, saya gak mau angkat. Kenapa begitu? Urusanku, jawabnya begitu. Itu pun, setiap tanggal, telpon selalu ada di rumah. Kalau di luar, atau kalau apa, dia gak mau ngangkat telpon, kan aneh. Saya bilang gini, meskipun, kok kamu itu ngangkat telponnya selalu di rumah? Meski kamu, kamu ngangkat telpon dimanapun, saya gak apa-apa. Mesti kamu di tempat kerja, beli bensin, waktu makan, waktu ngusin pun. Saya itu ikhlas, yaudah, aku kaki ngusin. Nanti, saya telpon, gak apa-apa, saya. Toh, saya itu telponnya cuma kalau majikan masih ada waktu. Kalau gak ada, ya, hamdulillah majikan terus. Dia kena uang-uang, majikan saya itu bilang gini. Majikan saya memang gak tahu bahasa Indonesia. Tapi dia tahu, mimpi saya, waktu saya jumur baju. Mi, wah, minu itu seperti itu. Sudah tiap bulan kamu itu sengsara kerja. Uang kamu kirim ke Indonesia. Tapi kamu diperlukan seperti itu sama suamimu. Apa kamu terima? Nah, gitu. Bagi saya itu. Aku kasihan rumah kamu, mimpi. Dia bilang begitu. Aku, cinta-cinta, cinta. Aku ngomong bahwa. Aku mau ngomong Bahagia. Dia bilang sabeeering. Buah, ya. Baik, coba. Terima kasih. Saya tahu itu maksud saya, saya ngomongnya ke siapa. Majikan saya sudah nggak suka sama suami saya. Dia bilang, ya sudah. Oke, sebentar. Dengarkan saya ngomong ya. Sebentar, saya dengarkan saya ngomong. Cinta itu membuat orang bahagia. Tapi saat cinta sudah memberikan rasa takut dan tidak nyaman itu bukan cinta lagi. Oke. Saya gimana, Miss? Kamu masih mencintai, tapi apakah kamu rela disakitin? Atau kamu lebih mempertahankan hartamu yang pandai sama dia, atau kamu mempertahankan dirimu sendiri? Kalau saya pribadi, dia sudah marah, yaudah. Lihat aja kalau dia sudah nggak ada uangnya, dia akan cari kamu lagi. Kamu sekarang masih punya uang aja, dia jahat kayak gitu. Bagaimana seandainya kamu nggak punya uang hari ini? Yakin dia akan menyayangimu? Sekarang sudah berhenti, nggak ngirim, Miss. Ngerti? Udah nggak ngirim, Mbak. Ngerti, tapi artinya adalah bahwa lagi-lagi belum bisa cari uang sendiri aja, sudah sombong gitu lho, Mbak. Iya. Orang tua saya sudah nggak mau maksudnya. Halo? 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 Oke, ternyata mati. Saya nggak tahu kenapa mati. Tiba-tiba, ya weh, nggak apa-apa. Saya nggak ngerti duduk perkaranya seperti apa dan bagaimana. Yang saya tahu adalah memang sangat kecewa sekali saat kita tidak tahu bagaimana harus menghargai suami, menghargai istri untuk menjadi satu, untuk saling menyayangi. Bener nggak sih? Jadi terserah kalian, deh. Halo? Halo? Kalau sinyalnya banyak ada di sini, itu sinyalnya gini. Pak Paterpon di Indonesia juga gitu. Putus-putus. Iya, nggak apa-apa. Terus menurut Miss Yuni gimana? Kalau masalah kerjaan saya, ya alhamdulillah. Masalah gajian saya juga lancar. Terus masalah rumah orang tua saya, saya juga hampir 80 persen lah tinggal memperbaik saja. Terus majikan saya juga baik. Cuman ya ini, terus kalau kaya sambil gimana Miss Yuni? Masih ingat nggak Miss Yuni ngomong? Masih ingat nggak Miss Yuni ngomong? Kalau pekerjaan bahagia, rumah tangga tidak bahagia. Ya, penerbangan itu kenapa tahu saya tinggal hidup. Makanya, kan itu adalah pilihan. Samen mau nggak memilih itu semua. Bener nggak sih? Jadi sebenarnya itu satu hidup. Sama satu. Jadi ya kamu sudah mendapatkan majikan yang baik, ya mau, tidak mau, suka, tidak mau. Suka, ya ada sesuatu yang harus dibayar, konsekuensi diri. Bener nggak sih? Gila, Miss Yuni, kami. Halo? Saya kurang tahu Mbak HP-nya hilang-hilang ya. Jadi itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan Wassalamualaikum Wr. Wb. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua mahluk hidup baiknya dan terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.